Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 48 Murid Yang Durhaka Pada saat ini Fang Tian Hua sudah menaruh kepercayaan penuh atas perkataan dari Ketua Hian Hang Kau, mendengar teguran tersebut segera sahutnya. Ucapan kau cu amat tepat, sisa satu jurus ini tak boleh ku lepaskan secara sembarangan. Sementara itu Suk Mamurung berbaju putih telah menghampiri iblis jahat berbaju hijau begitu berhasil lolos dari serangan Fang Tian Hua, cepat-cepat dia periksa denyut nadi saudaranya itu, ia baru lega setelah merasakan denyut nadinya masih berdetak, hanya saja. Luka yang dideritanya cukup parah. Terdengar Ketua Hian Hang Kau berkata lagi. Insan karena getaran pukulan penghancur hati milik Fang Tian Hua, semua sifat buas dan liar pada diri Suk Mamurung berbaju putih telan lenyap. Sudah saat itu, buru-buru dia memberi hormat sambil bertanya, tolong tanya kau cu, bagaimana caranya menyadarkan mereka? Luka yang mereka derita hanya bisa diobati oleh dua orang saja di dunia saat ini, yang satu adalah si Dewa Cebol Cugi sedang yang lain adalah aku sendiri sambil mendhem pelan Fang Tian Hua menimbrung. Kalau soal obat-obatan dan pertabiban, aku yakin kemampuanku tidak kalah dibandingkan orang lain. Ketua Hian Hang Kau segera tertawa. Paling baik jika Fang Cheng Chu pun sanggup menolong mereka, sayang sekali untuk menolong mereka dibutuhkan obat-obatan yang amat langka ditambah dengan suatu sistem pengobatan yang unik. Sekali lagi Fang Tian Hua mendhem, kali ini dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, serunya kepada Suk Mamurung berbaju putih, Kalau memang kau tak berani menerima pukulanku, berarti dalam taruhan ini akulah dipihak pemenang bukan? Melihat sampai di sini kembali Hong Polan berbisik kepada Libun yang dengan suara lirih. Saudara Li, sebenarnya apa yang telah terjadi tampaknya ketua Hian Hang Kau memang pantas. Menjadi pimpinan para jago kata Libun yang sambil. Tertawa, kalau dugaanku tidak keliru, penyakitnya tentu terletak pada saat bertepuk tangan sebagai tanda setuju dengan taruhan tadi, bagaikan baru sadar dari impian Hong Polan berseru keras. Betul-betul hebat, betul-betul hebat, kecuali itu memang tiada yang patut dicurigai. Teriakan yang sangat keras ini segera memancing perhatian para jago untuk berpaling ke arahnya. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Libun yang, ia ikut berseru lantang. Kalau memang Suk memurung berbaju putih tak berani menyambut pukulan dari Fang Tianhua, maka taruhan ini tentu saja dimenangkan oleh Fang Tianhua. Sebenarnya para jago pun mempunyai pendapat yang sama hanya tak ada yang berani bicara, maka setelah Mendengar seruan dari Libun yang ini, serem tak mereka pun ikut berseru. Betul, dewa buas berbaju merah, iblis jahat berbaju hijau, serta setan gusar berbaju kuning tak sanggup menerima satu pukulan dari Fang Tianhua, jelas Suk memurung berbaju putih pun tak nanti bisa menerima serangan ini, tentu saja taruhan kali ini dimenangkan oleh Fang Tianhua. Waktu itu, Suk memurung berbaju putih sudah tidak memikirkan tentang menang kalahnya lagi dalam taruhan, ia cuma menguatirkan keselamatan jiwa ketiga orang rekannya itu, maka kendati pun mendengar sorak-sorai dari kawanan jago, namun ia tidak memikirkannya di dalam hati. Pelan-pelan ketua Tianhang kau berjalan mendekati Suk memurung berbaju putih, kemudian dengan suara dingin tegurnya, kau ingin menyelamatkan ketiga orang saudaramu. Dari empat manusia buas kini sudah terluka tiga orang, tinggal aku sisuk memurung seorang diri, apa senangnya hidup sendirian. Tanda petik. Tidak nyana kalian empat manusia buas mempunyai hubungan persaudaraan yang begitu erat dan akrab. Selah ketua Tianhang kau, kini nama besar kamu berempat sudah rontok, jadi tak perlu dibicarakan soal kedudukan. Serta martabat lagi, lebih baik bergabunglah dengan perkumpulan Tianhang kau kami, paling tidak kalian akan mendapat tempat penampungan yang aman dan tenteram. Apa teriak Suk memurung berbaju putih gusar, sebuah perkumpulan kecil macam Tianhang kau pun berani menjaring kami empat bersaudara. Kau Chu, apakah kau tidak merasa bahwa pikiranmu itu kelewat batas? Bila kau ingin menyelamatkan jiwa ketiga orang saudaramu maka inilah salah satu jalan yang dapat kalian tempuh, tentu saja aku tak akan memaksa kalian dengan kekerasan. Dengan sorot metu yang berapi-api karena amarah yang luap Suk memurung berbaju putih berseru lagi. Selama ini kami empat manusia buas dari sinciu hanya tahu malang melintang dalam dunia persilatan menuruti suara hati sendiri, segala peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan tidak berlaku untuk kami, kalau sekarang kami harus bergabung dengan perkumpulan Tianhang kau serta terbelenggu oleh pelbagai peraturan, HHMM lebih baik kami mampus saja daripada hidup tersiksa. Bersedia atau tidak menggabungkan diri dengan Tianhang kau, lebih baik kalian empat manusia buas. Mengambil keputusan sendiri, aku hanya bermaksud mengingatkan kalian saja. Selama kami bertindak dan berbuat, kami empat manusia buas tak pernah takut pada siapapun, sekalipun akhirnya kami setuju untuk bergabung dengan perkumpulan Tianhang kau, kami pun tak akan tunduk untuk selamanya. Anak buah perkumpulan kami berpuluh ribu orang jumlahnya, di antara mereka tak sedikit yang memiliki kemampuan jauh lebih hebat daripada kalian berempat, asal kalian berempat sudah setuju untuk bergabung dengan kami, pihak perkumpulan pasti ada care untuk mengendalikan sifat liar kalian semua. Sukma murung berbaju putih berpaling dan memandang dewa buas berbaju merah, iblis jahat berbaju hijau serta setan gusar berbaju kuning sekejap tiba-tiba semua semangatnya runtuh, setelah menghela napas panjang katanya. Baiklah, asal kau bersedia menyembuhkan luka yang diderita ketiga orang saudaraku itu, kami bersedia untuk bergabung dengan perkumpulan kalian. Dalam pada. Itu setelah melalui suatu pemikiran yang cukup lama, akhirnya Fang Tianhua menyadari juga apa yang sesungguhnya telah terjadi meskipun tenaga dalam yang dimiliki empat manusia buas dari Xinqiu masih kalah satu tingkat dibandingkan dengan kemampuannya, namun, mustahil baginya untuk bisa merobohkan mereka dalam sekali pukulan saja ini berarti secara diam-diam ketua Hian Hang Kau telah bertindak untuk membantunya. Kini kemenangan telah berhasil diraih dengan mengandalkan kekuatannya seorang, padahal di antara para jagoi yang hadir saat ini tak sedikit yang berotak pintar, bila ia harus berlarut-larut dalam keadaan demikian niscaya rahasia macan kertasnya bakal terbongkar. Berpikir begitu, buru-buru dia memberi hormat kepada ketua Hian Hang K sambil katanya. Terima kasih banyak atas kesediaan kau cu menjadi juri, aku Fang Tianhua mengucapkan banyak terima kasih, bila di kemudian hari kau cu berkesempatan lewat di perkampungan Pitim San Cheng, mampirlah dan aku pasti akan menyambut kedatanganmu dengan segala hormat sifatku paling tak suka segala keramaian, aku rasa berdiam lebih lama di sini pun tak ada gunanya maka aku hendak mohon diri lebih dulu. Tanpa menunggu jawaban dari ketua Hian Hang Kau lagi, ia membalikan badan dan berlalu dari situ. Oh Min Tohut tiba-tiba Kot Bin Taishu berseru. Harap Fang Cheng Chu tunggu sebentar. Ada urusan apa Taishu pelan-pelan Fang Tianhua membalikan tubuhnya. Bagaimana kalau kotak Kemala itu ditinggalkan sebelum Fang Cheng Chu pergi dari sini? HMM Fang Tianhua mendengus dingin, gara-gara kotak ini aku harus melangsungkan serangkaian pertempuran, Tujuanku tak lain adalah agar kabut beracun bunga to tak sampai mencelakai orang banyak Taishu toh tidak mengerti ilmu pengobatan apa gunanya benda semacam ini bagimu. Bukannya aku tidak percaya kepada Fang Cheng Chu, tapi berhubung pemilik bunga BWE telah menghadiahkan kotak Kemala itu kepadaku, maka sebagai pemilik barang itu sudah sepantasnya bila aku pun ikut melihat sekejap kalau tidak semua rekan persilatan tentu akan mencertawakan diriku. Jadi Taishu bersikeras untuk melihatnya benar, apapun yang terjadi. Baiklah, kata Fang Tianhua kemudian sambil merogoh sakunya, tapi air mukanya segera berubah hebat, untuk berapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Fang Cheng Chu, apa yang terjadi tanya Kot Pintai Su keheranan. Kotak itu sudah lenyap. Hebat benar sandiwaramu, hebat betul lakonmu. Tanda petik. Janget pemilik bunga BWE sambil tertawa dingin. Dengan penuh hamarah Fang Tianhua menghentakkan tongkatnya ke atas tanah, teriaknya. Aku berani menyimpan kotak itu, kenapa tidak berani untuk mengakuinya pemilik bunga BWE tertawa. Terbahak-bahak. Hahaha apabila kotak kemala itu tidak berada di tangan Fang Cheng Chu, berarti pasti ada di tangan empat manusia buas dari Xin Chu atau ketua Hian Hang Kau, sebab di Arna hanya ada kalian beberapa orang, tak mungkin kotak itu bersayap dan bisa terbang sendiri ke angkasa. Bagaimanapun juga Fang Tianhua adalah seorang tokoh kawakan yang banyak pengalaman, setelah termenung sebentar, dia berusaha mengendalikan kobaran hawa amarahnya kemudian berkata, padahal kau hendak menggunakan benda itu sebagai pancingan untuk mengadu domba kami semua, agar para jago saling gontok-gontokkan sendiri, aku yakin kotak kemala itu pasti sudahkah simpan kembali. Tanda petik. Ia memandang sekejap seluruh harna, kemudian melanjutkan. Mungkin apa yang ku ucapkan tak akan dipercaya para jago, tapi aku pun bersedia bersama-sama pemilik bunga BWE digeledah seluruh badannya, asal pemilik bunga BWE setuju untuk digeledah sakunya, aku pun bersedia digeledah dan pertama-tama ucapan ini sangat berterus terang, mau tak mau para jago harus mempercayainya. Tiba-tiba Libun yang berbisik. Saudara Hongpo, kau sudah menemukan titik terangnya. Belum, apakah sudah tahu Libun yang tertawa, katanya. Fang Tianhua memang tak malu disebut seorang tokoh sejati, tampaknya ia sudah mengetahui tujuan pemilik bunga BWE dengan siasat liciknya itu hendak mengadu domba para jago, agaknya dia berniat mengandalkan beberapa macam benda mestika untuk memancing pertikaian antara pihak Xiaolin Pei dengan Fang Tianhua, tapi tampaknya usaha itu telah gagal total. Fang Tianhua sudah menyadari apa yang terjadi, kini dia malah berbalik menghadapi pemilik bunga BWE. Aku masih ada satu persoalan yang kurang jelas, dapatkah Saudara Li memberi penjelasan? Soal apa? Aku tak habis mengerti apa sebenarnya isi kotak Kemala itu sehingga Fang Tianhua rela bentrok dengan Xiaolin Pei bahkan tak segan-segan bertikai dengan empat manusia buas dari Sintiu. Lin Bun yang termenung sambil berpikir sesaat, ujarnya kemudian. Aku rasa kecuali pemilik bunga BWE serta Fang Tianhua, orang lain tak akan tahu benda apa yang tersimpan dalam kotak Kemala itu, tapi aku yakin benda tersebut pasti tak ternilai harganya mendadak. Terdengar pemilik bunga BWE berseru sambil tertawa dingin. Semua orang menyaksikan bahwa aku tak pernah bergeser dari posisiku barang selangkah pun, mana mungkin aku bisa menarik balik kotak Kemala itu? Ketua hian hengkau yang selama ini membungkam, tiba-tiba menyela pula dengan suara yang merdu. Saat ini, kotak Kemala tersebut tidak berada di saku Fang Tianhua atau empat orang manusia buas dari Sintiu. Tanda petik! Beratus-ratus pasang meta para jago sering tak dialihkan ke wajah ketua hian hengkau, sejak itu bersama Fang Tianhua berhasil menangkan pertaruhannya dengan keempat manusia buas dari Sintiu. Ketua hian hengkau yang serba misterius ini kembali menambah bobot kedudukannya dalam pandangan kawanan jago tersebut. Oleh karena itulah begitu ia berbicara, suasana menjadi hening seketika, semua perhatian para jago dialihkan ke arahnya. Terdengar ketua hian hengkau melanjutkan kembali perkataannya. Kotak Kemala itu memang betul-betul sudah ditarik kembali pemilik bunga BUE. Kau cu dapat membuktikan kalau kotak itu sudah kutarik kembali tugas pemilik bunga BUE cepat. Inilah masalah yang paling diperhatikan para jago, juga merupakan suatu masa percobaan yang paling serius bagi ketua hian hengkau. Apabila ketua hian hengkau benar-benar dapat membuktikan bahwa kotak Kemala tersebut telah ditarik kembali pemilik bunga BUE, maka para jago yang hadir di seputar Arna sekarang tentu akan semakin takluk atas kepintarannya. Tiba-tiba Hong Polan menghela nafas, katanya. Selama ini aku hanya tahu perkumpulan hian hengkau sebagai suatu organisasi kaum sesat yang jahat, licik dan bejat moralnya, suatu perkumpulan sampah masyarakat yang dicemoh orang banyak tapi setelah menyaksikan tingkah laku serta perbuatan ketuanya hari ini, aku dapat merasakan bahwa dia sesungguhnya adalah seorang tokoh persilatan yang pintar dan luar biasa. Pandangan saudara Hong Polan sangat tepat, ketua hian hengkau memang benar-benar seorang tokoh silat yang mengandalkan kecerdasan otaknya untuk mengatasi setiap masalah, bila para jago bersedia mendengarkan rencana serta pengaturannya, aku yakin kita semua dapat lolos dari siasat busuk pemilik bunga BUE kali ini. Mendengar perkataan itu, Hong Polan segera berpikir, pamer serta kedudukan keluarga persilatan bukit. Hong San dalam dunia persilatan amat terhormat jauh melebih partai-partai besar, heran, kenapa generasi penerus dari keluarga persilatan bukit Hong San ini bisa menaruh kesan yang luar biasa baiknya terhadap ketua hian hengkau. Bila dibahas dari keadaan umum, sekalipun pihak keluarga persilatan bukit Hong San tidak bermusuhan dengan ketua hian hengkau, sepantasnya posisi mereka ibarat api dan es yang tak mungkin duduk berdampingan, tapi kenyataannya sekarang libon yang selalu menyanjung kehebatan ketua hian hengkau itu, sungguh aneh. Dalam pada itu ketua hian hengkau telah berkata lagi dengan suara lantang. Bila aku dapat membuktikan bagaimana kau menarik kembali kotak kemala tersebut lantas bagaimana pemilik bunga BWE tertawa tergelak. Hahaha, tampaknya kau cu memang seorang yang gila bertaruh, jadi kau ingin bertaruh juga denganku? Dalam suatu pertaruhan meski ada menang juga ada yang kalah, aku rasa jauh lebih baik daripada harus melakukan suatu pertarungan dengan kekerasan, bila kau berniat tentu saja aku pun bersedia untuk mengimbangi. Lalu apa yang menjadi bahan taruhan? Tentu saja tak dapat terlalu merugikan dirimu. Tanda petik, kau cu tak usah kelewat percaya diri tukas pemilik bunga BWE dingin, kau anggap siapa diriku ini sehingga mau mencari keuntungan darimu dengan kera begini. Sekarang kau boleh sebut dulu apa taruhannya, percayalah barang taruhanku tak berbakal di bawah dirimu. Bila aku kalah bertaruh, segera kububarkan perkumpulan hian hang kau, kemudian aku akan mencukur rambut jadi nikau dan selama hidup tak akan muncul lagi di dalam dunia persilatan. Sambil mengelus jenggotnya pemilik bunga BWE termenung sampai lama sekali, kemudian ia baru berkata, Baik, jika aku yang kalah di tanganmu, aku bersedia menjadi anak buah perkumpulanmu dan selama hidup mentaati perintahmu. Begitu dua orang tokoh persilatan yang penuh misteri ini mengutarakan bahan taruhannya, suasana diseputar Arna segera berubah jadi amat geladuh, masing-masing jago pada membicarakan masalah ini. Tak ada yang bisa menduga siapa pemenang pertaruhan ini, juga tak ada yang berani percaya akankah mereka mentaati janjinya, Tapi kalau dilihat kedudukan mereka berdua dalam dunia persilatan, tak mungkin taruhan tersebut akan dihapus begitu saja. Tiba-tiba saja Hong Polan merasakan Libun Yang yang berada di sampingnya sedang berdiri dengan tubuh gemetar, Ia jadi sangat keheranan, ketika berpaling tampak pemuda itu berdiri dengan peluh sebesar kacang kedele bercucuran membasai jidatnya. Dengan perasaan terkejut ia segera menegur, Saudara Li, apakah kau sakit? Oh oh, aku tidak apa-apa hanya sedikit masuk angin sahut Libun Yang sambil menyeka keringatnya, Mari kita menonton dari depan sana Hong Polan berkerut kening, diam-diam pikirnya. Pikirannya tidak tenang mendekati panik, mungkinkah ia sedang menghawatirkan keselamatan ketua Hian Hong? Kau! Wah, jangan-jangan hubungan di antara mereka berdua sangat akrab. Sementara dia masih termenung, Libun Yang sudah menerobos maju ke depan, dengan perasaan penuh tanda tanya, Hong Polan segera menyusul di belakang Libun Yang. Dalam pada itu ketua Hian Hong sudah menuding ke arah bangku yang diduduki pemilik bunga Bwe sambil berseru. Kota Kemala itu sudahkah sembunyikan di bawah bangkumu begitu perkataan tersebut diucapkan, suasana dalam Arna kembali menjadi gempar, sebagian besar jago menunjukkan sikap setengah percaya setengah tidak. Rupanya selama ini pemilik bunga Bwe belum pernah bergeser dari tempat duduknya, di bawah pengawasan para jago, dia pun belum pernah mendekati Fang. Tian Nua, jadi kalau dibilang kotak Kemala tersebut telah disembunyikan di bawah bangkunya, hal ini betul-betul sukar dipercayai oleh siapapun sambil tertawa pemilik bunga Bwe berkata, Bila di bawah bangkuku ini tak ada kotak Kemala, aku segera akan membuka kain kerudungmu kamu serta menggunduli rambutmu. Tanpa menunggu jawaban dari ketua Hian Hong kau lagi ia segera melompat bangun sambil mengangkat bangkunya. Perhatian beratus-ratus pasang meta para jago pun serentak dialihkan ke bawah bangku. Tapi begitu dipandang semua jago sama-sama tertegun, apalagi pemilik bunga Bwe, dengan sikap yang berubah hebat ia berdiri tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Ternyata di bawah bangkunya betul-betul terdapat sebuah kotak Kemala seruan kaget dan helaan nafas bergema memecahkan keheningan, sekali lagi perhatian semua jago dialihkan ke arah ketua Hian Hong kau. Wajah Libun Yang yang semula tegang pun seketika berubah jadi lega, bahkan sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya. Hong Polan sendiri pun sangat terkejut, dia tidak mengira ketua Hian Hong kau mampu menunjukkan tempat persembunyian kotak Kemala tersebut dalam sekali tudingan saja. Sementara itu pemilik bunga Bwe telah berseru sambil tertawa dingini siapa yang berani mempermainkan aku? Dengan sorot matanya yang tajam dia sapu sekejap sekeliling Arna, dari sekian ratus jago yang hadir dalam pertemuan hari ini, sebagian besar di antara mereka adalah tokoh-tokoh termasuhur dalam dunia persilatan, sebelum memperoleh bukti, sudah barang tentu pemilik bunga Bwe tak berani sembarangan menuduh. Setelah memandang sekejap kawanan jago di seputar Arna, ketua Hian Hong kau menegur. Sekarang terbukti kotak Kemala itu berada di bawah bangkumu, apakah kau bersedia mengaku kalah? HMMN, aku bukan manusia yang mau dipermainkan orang senaknya, kata pemilik bunga Bwe dingin, sudah jelas kau cu telah mengutus orang untuk secara diam-diam sembunyikan kotak Kemala itu di bawah bangkuku, sambil bicara dia ayunkan tangannya menghajar kotak Kemala itu hingga hancur, betul juga, ternyata kotak itu kosong. HMMN, ketua Hian Hong kau mendengus, kau dapat menarik kembali kotak itu, kenapa tak bisa menyembunyikan isi kotak itu ke tempat lain? Dapatkah kau terangkan dengan care apa aku ambil kembali kotak Kemala itu? Lagipula seandainya aku benar-benar mengambilnya kembali, tak nanti akanku sembunyikan di bawah bangkuku, HMMN tak heran. Kau cu berani bertaruh dengan aku, rupanya kau sudah punya niat jahat terhadapku. Ketua Hian Hong kau termenung sebentar, kemudian katanya. Tadi, Fang Tian Hua mengira kotak Kemala itu sudah diambil olehnya, padahal di saat ia hendak menyimpan kotak tersebut, kau telah mengambilnya kembali. Benar-benar suatu alasan yang menarik tiba-tiba sekulum senyuman tersungging di wajah pemilik bunga buwe yang dingin, jika aku dapat menunjukkan di mana kotak Kemala yang asli disembunyikan bersediakah kau cu untuk mengaku kalah tantangan balik yang diucapkan olehnya ini kembali membuat para jago jadi gempar. Kawanan jago yang sudah banyak tahun berkelana di dalam dunia persilatan ini, sepanjang sejarah mereka sudah banyak menyaksikan peristiwa aneh dan menegangkan tapi belum pernah menjumpai situasi serumik dan sekacau hari ini, mereka rasakan banyak kejadian aneh yang bermunculan secara tiba-tiba dengan perubahan yang tak terhingga banyaknya, membuat pandangan matu jadi silau dan tak mampu untuk mengikuti secara jelas. Tak seorang pun dapat menyaksikan perubahan mimik wajah ketua hian hang kau dibalik kain kerudungnya. Tapi kalau ditinjau dari sikapnya yang termenung sambil membungkam lama sekali, dapat diduga bahwa dalam benaknya saat ini sedang memikirkan suatu persoalan yang sangat menyulitkan jelas terantangan balik dari pemilik bunga buwe membuat ia sangsi dan tak berani mengambil keputusan. Sikap Libun yang kembali diceka merasa tegang, mukanya jadi murung dan amat gelap. Tiba-tiba Hong Polan menemukan pancaran sinar metu yang amat tajam dari balik kain kerudung muka ketua hian hang kau, sorot metu itu seakan akan ditujukan ke wajah Libun yang, hal ini membuat perasaannya segera bergetar keras. Ternyata dugaanku betul juga demikian ia berpikir, antara dia dengan ketua hian hang kau memang mempunyai hubungan yang luar biasa. Sementara dia masih berpikir, terdengar pemilik bunga buwe telah mengejek sambil tertawa nyaring, bagaimana kau cu? Kau takut ketua hian hang kau tertawa dingin. Bila Anda bisa membuktikan bahwa kotak kemala yang lain berada di suatu tempat, geberakan yang pertama ini kita anggap seri, tapi bila Anda ada minat untuk bertaruh lagi, dengan senang hati pasti akan kulayani keinginanmu itu. Sesungguhnya perasaan hati para jago waktu itu sudah kebat kebit lantaran menghuatirkan keselamatan ketua hian hang kau, siapapun tidak mengira ia dapat menghindarkan diri dari tantangan tersebut dengan begitu mudah sekalipun sedikit mencari menangnya sendiri, tapi bagaimanapun juga ia tetap berhasil melepaskan diri dari jebakan itu. Pemilik bunga buwe tertawa hambar. Pandai amat kau mencari pasal untuk melepaskan diri, apa boleh buat, rupanya aku harus menerima keadaan. Libun yang berpaling ke arah hong polan, lalu wisiknya, pemilik bunga buwe betul-betul manusia yang susah dihadapi. Saudara li, nampaknya kau sangat menguatirkan keselamatan ketua hian hang kau tegur hong polan sambil mendehem. Libun yang cuma tersenyum tanpa menjawab sepatah katapun. Sementara itu pemilik bunga buwe telah menuding ke arah kot pintai susraya berseru. Tadi ketua hian hang kau telah memfitnah aku dengan tuduhannya, padahal si pencuri kotak Kemala yang sebenarnya adalah pendeta agung dari si Olimpei. Yang selama ini dianggap sebagai tonggak dunia persilatan. Apa teriak kot pintai su tercengang, kotak Kemala itu berada di sakuku? Kau bisa saja mengelabdui para jago dari seluruh kolong langit serta ketua hian hang kau, tapi jangan harap bisa mengelabui sepasang mataku. Tanda petik. Kau jangan memfitnah orang seenaknya sendiri. Tanda petik. Sejak tadi aku telah menghadiahkan kotak Kemala itu untuk tai su tukas pemilik bunga buwe cepat, jadi sebetulnya hilang tidaknya kotak itu sudah tiada hubungannya lagi denganku, tapi berhubung ketua hian hang kasok pintar dengan pamer kemampuannya tadi, mau tak mau terpaksa aku harus membongkar juga rahasia tai su. Baginya ucapan tersebut diutarakan amat santai dan ringan, namun bagi kot pintai su, paras mukanya segera berubah hebat, badannya gemetar karena menahan emosi, teriaknya tak tahan. Aku toh tak akan menelan kotak itu ke dalam perut, kau bisa menunjukkan di mana aku sembunyikan kotak Kemala itu? Seandainya aku menjadi tai su, kotak tersebut tentu tak akan ku sembunyikan dalam saku sendiri. Ujar. Pemilik bunga buwe santai, kemudian sambil menuding seorang pendeta di samping kanan kot pintai su serunya lagi. Kenapa kau tidak segera keluarkan kotak Kemala itu? Kau hendak paksa aku untuk mengambilnya sendiri? Pendeta itu melirik kot pintai su, sekejap lalu memandang pula pemilik bunga buwe, akhirnya dari balik sakunya yang lebar ia keluarkan sebuah kotak Kemala yang segera diangkat tinggi-tinggi. Perubahan ini sama sekali di luar dugaan para jago, perubahan aneh yang datang bertubi-tubi ini membuat kawanan jago itu jadi bingung, seruan kaget dan helaan nafas panjang bergema di sekeliling karena, tidak diketahui mereka sedang memuji kehebatan pemilik bunga buwe atau merasa kecewa atas kelakuan pendeta dari siau IIMP itu. Dengan wajah penuh hamarah kot pintai su segera berseru. Kau tahu bukan menurut peraturan siau IIMP kita, siapapun dilarang mengambil barang milik orang lain? Tecu tahu jawab pendeta itu. Kau sudah tahu kenapa kau curi kotak Kemala tersebut? Bukankah tindakanmu itu sengaja melanggar peraturan? Kotak Kemala ini sudah dihadiahkan pemilik bunga buwe kepada siau IIMP kita, kenapa kita tak boleh mengambilnya bantah pendeta itu cepat? Kot pintai su tertegun, tapi kemudian dengan nada serius katanya lagi, Hong Hoat, meskipun kau menjadi pelindung hukum di ruang Lohontong, Tapi kedatanganmu kali ini adalah atas ajakanku, jadi seharusnya kau tunduk pada perintahku. Soal ini Tecu mengerti. Di hadapan umum kau berani membantah perkataanku. Kau tahu kah kau perbuatan ini telah melanggar peraturan nomor berapa paras muka kot pintai su berubah semakin serius? Hong Hoat, Tecu tertawa hambar. Kalau soal ini mah Tecu kurang jelas katanya. Kau masih berani membangkang, ayo cepat. Berlutut. Hong Hoat, Tai Su berpaling memandang dua saudara seperguruannya sekejap kemudian berkata. Sekalipun Pin Cheng, saya, bersalah, sepantasnya Tiang Lokami yang membicarakan kesalahan tersebut sebelum menjatuhkan hukuman, maaf Tecu tak bisa menerima perlakuan seperti ini. Setiap jago dari kolong langit tahu bahwa kuil siau lim esi mempunyai peraturan perguruan yang sangat ketat. Tapi siapapun tidak mengira Hong Hoat, Tai Su berani membangkang perintah Kot Pin, Tai Su di hadapan orang banyak. Berkilat sinar metu Kot Pin, Tai Su karena gusar, setelah memandang sekejap dua pendeta lainnya dia berseru. Hong Tin, Hong Jin, cepat tangkap murid durhaka itu. Meskipun Hong Tin, Tai Su dan Hong Jin, Tai Su merupakan pelindung hukum juga di ruang Lohantong bersama-sama Hong Hoat, Tai Su, namun mereka tak berani membangkang perintah Kot Pin, Tai Su gara-gara hubungan pribadi, segera mereka menyahut dan maju ke depan mencengkeram pergelangan tangan saudara seperguruannya itu. Hong Hoat, Tai Su segera mengerahkan tenaga murninya untuk bergegas mundur sejauh tiga depan dari posisi semula, begitu lolos dari serangan kedua orang itu serunya dingin. Su Heng berdua benar-benar sudah melupakan hubungan persaudaraan di antara kita selama belasan tahun? Dengan wajah kaku bagaikan besi tukas Hong Tin, Tai Su. Hubungan pribadi tak bisa menghalangi tugas resmi, perintah paman guru Kot Pin terpaksa harus kulaksanakan tegas. Lebih baik Su Te segera berlutut, sambung Hong Jin, Tai Su, terima saja hukuman dari Kot Pin Su Siok. Aku dan Hong Tin Su Heng tentu akan mohonkan keringanan untukmu, Hong Hoat, Tai Su tertawa terbahak-bahak. Hahaha, silahkan Su Heng berdua takut dengan kepandaian silat Kot Pin, tapi aku tak bakal jari. Tanda petik. Kurang ajar, kau berani bicara sembarangan Hardik Hong Tin Tai Su gusar sebuah pukulan yang amat kuat dilontarkan ke depan. Hong Hoat, Tai Su segera memutar badan meloloskan diri dari serangan itu, ajaknya, jadi Su Heng berdua betul-betul ingin bertarung melawanku? Su Te, kau sudah memberontak jangan salahkan jika aku lupakan hubungan persaudaraan kita dulu bentak Hong Jin Tai Su sambil melepaskan sebuah pukulan pula. Tahan teriak Hong Hoat, Tai Su sambil berkelit dari serangan itu. Hong Jin Tai Su menarik kembali serangannya lalu berseru. Samudera penderitaan tiada bertepi, berpaling akan mencapai daratan, apakah Su Te telah menyesal? Kalau Su Te sudah tahu salah cepatlah berlutut minta ampun kepada Kot Pin Su Su sambung Hong Tin Tai Su pula, dengan cepat Hong Hoat Tai Su menyimpan kotak kemala itu ke dalam sakunya, setelah itu jengeknya dingin, aku harap Su Heng berdua tahu diri, kalian bukan tandinganku. Bagus teriak Hong Tin Tai Su gusar. Kau benar-benar sudah tersesat, tampaknya kau ingin menjadi murid durhaka dari Siaulim Pei. Hehehe, jika kalian mendesaku terus-menerus, apa boleh buat, kita tak usah bicara lagi. HMMM tampaknya kau memang sudah berniat untuk berhianat bentak Kot Pin Tai Su penuh amarah, tak usah berdalih lagi, Hong Tin, Hong Jin, cepat tangkap murid murtad ini, apalagi yang kalian nantikan. Hong Tin Tai Su tidak banyak bicara lagi, ia segera turun tangan melepaskan satu pukulan. Kali ini Hong Hoat Tai Su tidak menghindar lagi, dia mengayunkan telapak tangannya menyambut datangnya ancaman itu dengan keras melawan keras. Hong Tin Tai Su tidak menyangka lawannya akan melancarkan serangan balasan, padahal ia cuma menggunakan tenaganya sebesar empat bagian, sebaliknya Hong Hoat Tai Su yang sudah punya rencana jahat justru mengerahkan tenaganya mencapai sepuluh bagian. Begitu sepasang tangan saling beradu, Hong Tin Tai Su baru menyadari kalau gelagat tidak beres, sayang dia tak sempat menghadapi perubahan itu lagi. Terasa segulung tenaga pantulan yang mahadasyat meluruk kedadanya, seketika itu juga ia merasa hawa darahnya bergolak keras, secara beruntun tubuhnya mundur sejauh empat lima langkah sebelum jatuh terjerembap dan muntahkan darah segar sambil tertawa tergelak. Hong Hoat Tai Su segera mengejek. Hahaha, sedari tadi aku toh sudah bilang, Su Heng berdua masih bukan tandinganku tapi kalian justru tak mau percaya. Hong Jin Tai Su sangat gusar, dengan menghimpun tenaganya ia lepaskan satu pukulan sambil menerjang ke muka. Hong Hoat Tai Su segera memainkan jurus membendung langit pintu selatan untuk menangkis serangan Hong Jin, sementara tangan kanannya secepat kilat melepaskan sebuah totokan. Ia licik dan banyak akal, ketika melihat Hong Jin Tai Su melancarkan serangan dalam keadaan gusar, ia sadar bahwa serangan tersebut tentu disertai tenaga. Dalam mencapai sepuluh bagian hingga susah ditandingi dengan kekerasan. Maka dia pun mengubah sistem pertarungannya, dengan menggunakan tangan kirinya membendung serangan dari Hong Jin Tai Su, ia kepaskan ujung bajunya yang lebar untuk menutupi pandangan matelawannya, sementara tangan kanannya secara diam-diam mengeluarkan ilmu jari Kim Kong Chi untuk melancarkan sebuah totokan. Di antara tiga orang pendeta itu Hong Jin Tai Su paling polos dan jujur, mimpi pun dia tak menyangka Hong Hoat Tai Su bakal melepaskan serangan jahat secara diam-diam, tahu-tahu lengan kirinya terasa sakit sekali dan terkulai lemas, ternyata totokan Hong Hoat Tai Su yang di luar dugaan itu telah mematahkan persendian tulangnya. Dengan penuh hamarah Kot Bin Tai Su menghardik, murid murtad, berani amat kau kasar. Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan memukul mundur Hong Hoat Tai Su sejauh selangkah, juga menyelamatkan jiwa Hong Jin Tai Su dari serangan mematikan berikutnya. Hong Hoat Tai Su tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki Kot Bin Tai Su sangat hebat, apabila membiarkan pendepta itu merebut posisi di atas angin niscaya dia. Bakal menderita kekalahan hebat, karena itu buru-buru ia tarik kembali serangan totokan jarinya. Setelah melepaskan pukulan tadi Kot Bin Tai Su ikut mendesak maju ke muka, dua jari tangannya bagaikan tombak langsung menyodok jalan darah yan ki hiat di tubuh Hong Hoat Tai Su. Dengan amat cekatan pendepta dari ruang tatmuan ini berkelit ke samping untuk meloloskan diri dari seragapan lawan, kemudian secara beruntun ia lancarkan empat buah pukulan berantai. Pada dasarnya kecerdasan maupun ilmu silat pendepta ini jauh melebih kedua orang kakak seperguruannya, ditambah lagi ia menyerang secara licik, tidak aneh jika dalam tiga gebrakan ia sudah berhasil melumpuhkan Hong Tin Tai Su serta Hong Jin Tai Su, sebaliknya keadaan Kot Bin Tai Su jauh berbeda sekali, kehebatan ilmu silatnya mustahil bisa ditandingi Kong Hoat Tai Su, maka dari itu selesai melancarkan empat pukulan cepat ia menarik diri sambil melompat mundur dari arena. Parahkah luka kalian tanya Kot Bin Tai Su sambil memandang kedua orang pendepta itu sekejap? Tecu berdua masih sanggup mempertahankan diri sahut Hong Tin Tai Su cepat? Lebih baik Susiok membekuk murid murtad itu lebih dulu, Kot Bin Tai Su. Menghelah nafas panjang, setelah berpaling lagi ke arah Hong Hoat Tai Su katanya. Murid murtad, kenapa tidak segera berlutut untuk minta ampun? Kau memaksa aku untuk turun tangan sendiri? Dia tak ingin memainkan peranan saling membunuh antar sesama seperguruan di hadapan para jago dari seluruh kolong langit, maka sambil menahan hawa amarahnya ia berharap Hong Hoat Tai Su bisa segera menyadari kesalahannya serta menyerah. Hong Hoat Tai Su tertawa dingin hehehehe, bukan Tecu sengaja memandang enteng paman guru, tapi seandainya betul-betul terjadi pertarungan Tecu yakin dalam seratus gebrakan pertama aku tak berakal kalah di tangan Susiok. Bagaimanapun kuatnya hati Kot Bin Tai Su, tapi kali ini ia tak sanggup menahan diri lagi, nardiknya. Murid nurhaka, ingin mampus rupanya kau. Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan, Hong Hoat Tai Su tak mau kalah, dia mengayunkan telapak tangan kanannya juga untuk menerima serangan tersebut. Dalam gusarnya tadi Kot Bin Tai Su telah mengerahkan tenaga dalamnya mencapai delapan bagian, akibatnya begitu kekuatan saling bertemu, tubuh. Hong Hoat Tai Su terlempar mundur sejauh dua langkah, hawa darahnya bergolak dan wajahnya berubah jadi merah padam. Diam-diam pemilik bunga buwe mengayunkan jari tangannya, segulung desingan angin tajam segera meluncur ke depan menotok jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh Hong Hoat Tai Su. Termakan totokan itu, paras muka Hong Hoat Tai Su yang semula merah membara kontan pulih kembali menjadi sedia kalah, napasnya yang ngos-ngosan juga meredah kembali. Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata, sementara serangan kedua dari Kot Bin Tai Su telah dilepaskan. Dalam serangannya ini Kot Bin Tai Su telah menggunakan tenaganya mencapai 10 bagian, ia berniat melukai murid durhaka itu dalam serangan tersebut. Siapa sangka apa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaannya, meski Hong Hoat Tai Su sudah menerima serangannya yang kedua, ia tetap tenang saja seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Sambil tersenyum Hong Hoat Tai Su mengejek, bagaimana su siok dengan pukulan tecu ini? Lebih hebat daripada pukulanmu bukan? Sebetulnya Kot Bin Tai Su sudah curiga, betapapun hebatnya ilmu silat Hong Hoat Tai Su mustahil dia mampu menerima serangannya tanpa merasa, karena itu dia berhasrat melakukan penyelidikan. Namun sikap serta ejekan Hong Hoat Tai Su barusan membuat kobaran hawa amarahnya tak terbendung lagi, sebuah pukulan kembali dilontarkan ke depan. Diam-diam pemilik bunga BWE kembali mengebutkan tangan kanannya, mendadak semangat Hong Hoat Tai Su bangkit kembali, lagi-lagi dia berhasil menerima pukulan tersebut tanpa kekurangan sesuatu apapun. Padahal di dalam serangannya terakhir ini, Kot Bin Tai Su telah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut. Tapi Hong Hoat Tai Su kembali berhasil menghadang pukulan itu, bahkan tidak menunjukkan gejala apapun. Kontan saja Kot Bin Tai Su menjadi tertegun, kali ini dia melancarkan sebuah cengkeraman. Dengan cekatan Hong Hoat Tai Su berkelit ke samping sambil melepaskan serangan balasan titik. Setelah keberhasilannya menerima ketiga pukulan tadi, keberanian Hong Hoat Tai Su makin menjadi-jadi. Dengan andalkan pukulan yang dasyat, ia melibatkan diri dalam pertarungan yang seru melawan Kot Bin Tai Su. Setiap orang mengerti bahwa peraturan perguruan dari Siao Lin Pei paling ketat di seluruh kolong langit, sejak didirikan boleh dibilang belum pernah ada murid yang berani melawan atasannya di hadapan umum, tak heran kalau peristiwa ini memancing perdebatan sengit di antara para jago yang hadir di seputar Arna. Di tengah berlangsungnya pertarungan itu, tiba-tiba terdengar ketua Hian Hong kau berseru keras. Harap Tai Su hentikan serangan, bila pertarungan dilangsungkan macam begini, biar bertarung 8-10 tahun pun kau tak berakalan mampu mengungguli murid murtad itu. Seakan-akan memahami sesuatu Kot Bin Tai Su menarik kembali serangannya sambil melompat mundur. Sebaliknya Hong Hoat Tai Su segera mengejek sambil tertawa dingin, jika kau cutak puas, aku bersedia melayani tantanganmu. Ketua Hian Hong kau mendengus dingin HMMM apabila pemilik bunga BWE tidak secara diam-diam membantumu dengan ilmu penyaluran tenaga dalamnya, sejak tadika sudah terluka di tangan Kot Bin Tai Su. Sekarang kenyataan sudah di depan mata, kau masih ingin berlagak terus. Hahaha, rupanya begitu seru Kot Bin Tai Su tiba-tiba sambil tertawa tergelak, hampir saja aku tertipu olehmu. Begitu boroknya dibongkar oleh ketua Hian Hong kau, seketika itu juga Hong Hoat Tai Su dibuat tersipu-sipu karena malu, untuk sesaat dia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun selain memandang ke arah pemilik bunga BWE. Mendadak kakek tinggi besar berbaju serba kuning itu menggerakkan lengan kirinya, dua ekor burung aneh berwarna abu-abu yang semula bertengger pada kerangka besi di lengan tersebut segera terbang ke udara dan meluncur ke atas kepala ketua Hian Hong kau. Kakek bermata satu yang berdiri di belakang ketua Hian Hong kau mendengus pelan, ia lihat burung aneh itu sekejap kemudian pelan-pelan mengangkat tongkatnya ke udara. Dari kerumunan para jago segera muncul empat lelaki bergolok yang segera mengelilingi seputar ketua Hian Hong kau dengan senjata terhunus, perhatian mereka ditujukan ke arah burung-burung aneh itu. Dalam pada itu Fang Tian Hua sudah merasa segar kembali setelah mengatur napas berapa saat dan menelan obat mestika ramuan sendiri, ketika menengok ke arah empat manusia buas, ia menjumpai mereka masih duduk melingkar sambil mengatur napas, sifat buas mereka telah lenyap sama sekali. Melihat kesemuanya itu, dengan perasaan kaget bercampur keheranan dewa Jin Song ini berpikir, heran, obat apa yang telah digunakan ketua Hian Hong kau sehingga empat manusia buas ini bisa hilang sifat buasnya dan menurut sekali? Sementara itu situasi dalam Arna pun telah menjadi tegang kembali, sekarang bentrokan langsung terjadi antara ketua Hian Hong kau melawan pemilik bunga BUE. Terdengar ketua Hian Hong kau berkata dengan suara lantang. Tujuanmu mengundang para jago dari seluruh kolong langit untuk berkumpul di sini tak lain karena ingin meringkus mereka semua dengan siasat busukmu, mula-mula kau gunakan kitab Pusaka Tatmo Iechinkeng untuk mengadu domba, dengan harapan sifat tamak manusia akan menimbulkan badai saling membunuh di antara para jago, sedang kau akan menjadi nelayan yang beruntung, aku yakin tanpa kau jelaskan pun setiap orang sudah memahami hal tersebut karena kenyataan sudah di depan mata. Terima kasih telah menonton!